Terima kasih 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 Terima Yang kami Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima Terima kasih 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 Tapi tidak sebagaimana yang kita harapkan oleh para wali santri tentu Ini menjadi hal yang wajar bagi kami mengingat Kami adalah manusia yang sangat mempunyai segala keterbatasan Kami selama ini sudah berusaha sebaik mungkin Memberikan apa yang kita miliki Kami curahkan apa yang kami mampu Untuk menanamkan nilai-nilai kebaikan kepada putra-putri bapak ibu semuanya Maka semoga beberapa tahun putra-putri bapak para santri semuanya Berada di pondok alu kuah Kiranya menjadi kenangan yang terindah Dan akan terjalin Seterusnya silaturahmi yang baik antara pondok dengan wali santri Dan kepada para santri semuanya Kemudian terkhusus anak-anakku Para santri Wisudawan Wisudawati yang dirahmati Allah Dan jangan kalian merasa cukup Dengan ilmu yang telah kalian peroleh Hendaklah kalian merasa fakir ilmu Merasa selalu butuh kepada ilmu Maka kalian harus seterusnya Belajar menuntut ilmu Sampai akhir hayat kita Banggakan orang tuamu Banggakan guru-gurumu Ustadzmu Jadilah manusia Yang berguna Bagi bangsa Agama Dan bagi keluarga kita Para wali santri Yang dimuliakan Allah Pada akhir kata kami Maka kami Mewakili seluruh dewan asatidah Marhalah MA Iqdat muhafidzin Putra Iqdat muhafidot Iqdat duat Pada detik ini Di hari ini Menyerahkan kembali Putra putri bapak Kepada panjenengan semua Kepada bapak ibu semua Pada mulai hari ini Tanggung jawab Kembali kami serahkan Kepada bapak ibu semuanya Dan kami Mewakili Seluruh Asatidah Pengurus Dan seluruh keluarga besar Pondok Alukwah Sekiranya Banyak kekhilafan Dan kekeliruan Kami mohon Maaf yang sebesar-besarnya Dan akhirnya Semoga Kesuksesan Keberkahan Dan kebaikan Selalu Allah limpahkan Kepada anak-anak kita Bapak ibu semua Yang berbahagia Demikianlah Penyerahan Serah terima Di pagi hari ini Apabila ada Salah kata Salah ucap Kami mohon maaf Yang sebesar-besarnya Akhirul kalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk selanjutnya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang saya hormati Bapak Jamat Wonogiri Kota Bapak Bapak Jamat Sukoharjo Yang saya hormati Bapak Babin Sababin Kantingpas Sukoharjo Yang saya hormati Bapak Bapak Lurah Bakak Pemenang Sukoharjo Yang saya hormati Bapak Pembina Yayasan Mahat Al-Ukwa Sukoharjo Yang kami hormati Bapak Mudir Pondok Pesantren Sukoharjo Yang saya hormati Para Said Asaidah Yang saya Hormati Wali Santri Bapak Ibu Dan yang saya Sangat-sangat Banggakan Yang saya Sangat-sangat Cintai Para Santri-Santri Wati Yang semoga Mereka Menjadi Penerus bangsa Yang kita Cinta ini Allahumma Salawat Salam Kita curahkan Kepada Cujungan kita Nabi Muhammad Rasulullah Salallahu Alayhi wassalam Karena beliulah Dengan Ajaran Dan Petunjuk Rasulullah Salallahu Alayhi wassalam Kita bisa Memaknai Makna hidup Yang Benar Dan memaknai Hidup yang Diredu Allah S.W.T. Untuk Mbak Keselamatan Dunia Dan Akhirat Ma'asyurul muslimin Rahimani Warah Rahimatmullah Jama'ah Haflah Akhir S.W.T. Ngabonten Saya Ini Grogi 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 Ini Gimbutan Jarang Mengisi Sambutan Masya Allah Namun Alhamdulillah Pak Aris Subiantrop Habisullah Saya Merasa Bangga Merasa Bersyukur Kepada Allah S.W.T. Tidak Terasa Anak-anak Kita Sudah Menimba Ilmu Sekian Tahun Ada yang 6 tahun Ada yang Mungkin Sebagaimana Ditandakan oleh Keputu Abim Binayasan 20 tahun Ada yang 3 tahun Maka Wahis Para Santri Santri Wati Begitu Banyak Berjasa Orang Tua Kita Untuk Membentuk Anak-anak Kita Anak-anak Yang Berakhluk Kurkarimah Karena Mustahil Wahai Saudara Soruk Semua Tanpa Bimbingan Agama Yang Benar Tanpa Bimbingan Agama Islam Yang Lurus Mustahil Anak-anak Kita Akan Lahir Di Bua Masyarakat Akan Lahir Di Masyarakat Yang Berbenekat Tunggal Ika Berazas Tuhan Berlandasan Pancasila Akan Berakhlakul Garimah Tanpa Dididik Tanpa Ditarbiah Dengan Memahami Islam Dengan Cara Cara Yang Benar Sebagaimana Itu Ma'asir Al-Muslimin Bapak-bapak Semua Yang Kami Hormati Lahirnya Maaf Saya Sampaikan Radikalismo Lahirnya Ekstrim Lahirnya Paham-paham Kesesatan Itu Karena Mungkin Maaf Kurangnya Pemahaman Ilmu Maka Sekali Lagi Saya Mewakili Wali Santri Saya Pesankan Kepada Santri Santri Wati Di Pundak Antum Semua Ada Amanah Pertama Membawa Marwah Pondok Pesantren Al-Ukwa Sukuharjo Maka Dimanapun Antum Berada Dari Sabang Sampai Merauke Jangan Sampai Marwah Pondok Al-Ukwa Ini Yang Kita Banggakan Kita Cintai Sampaian Nodain Dengan Tidak Mencembirkan Maaf Sebagai Alumni Al-Ukwa Bapak Bapak Ibu Inggang Kau Loh Hormati Hafla Hirusanah Wisuda Dan Pelafasan Santri Gemah Kita Berpisah Kita Berlepas Bukan Berpisah Untuk Selama Lamanya Namun Harapan Kami Sebagai Perwakilan Wali Santri Tuntutlah Ilmu Selagi Antum Masih Di Kesempatan Karena Tantangan Zaman Zaman Di era Globalisasi Zaman Di era IT ini Hanya Bisa Dijawab Dengan Iman Dan Ilmu Yang Berlandasan Kepada Kitabullah Wasunatu Nabi Terlepas Itu Sekali Lagi Saya Ucapkan Wabil Khususus Kepada Pembina Mahat Al-Uqwah Sukuharjo Kepada Mudir Mahat Al-Uqwah Sukuharjo Kepada Ustaz Ustaz Asyid Asyid Asyidah Yang telah Sekian Tahun Mereka Berkorban Mereka Mendidik Dengan Kesabaran Yang Kadangkala Saya Sampaikan Anak-anak Kita Maaf Saya Sampaikan Dikala Libur Sudah Dikasi Libur Dua Hari Masih Minta Tiga Hari Masih Minta Empat Hari Olah Kehitu Sekali Saya Sebagai Perwakilan Wali Santri Santri Wati Saya Ucapkan Matur Terima kasih Joglo Kher Maka Mudah-mudahan Pengorbanan Pemikiran Yang Selama Sekian Tahun Para Ustaz Ustazah Berkorban Untuk Membimbing Mendidik Anak-anak Kita Maka Mudah-mudahan Allah Balas Sebagai Nilai Pala Dan Keriduan Allah S.W.T. Allah Demikian Sambutan Anas Sebagai Perwakilan Wali Santri Saya Sampaikan Sekali Lagi Kepada Para Santri Santri Wati Wati Kembali Ke Kampung Helaman Ingat Kenangan Kenangan Anda Jangan Sampai Dikala Waktu Ada Sebuah Teguran Sampai Dibenak Hati Ada Sebuah Kepencian Saya Saya Yakin Dibalik Teguran Dibalik Teguran Adalah Untuk Membentuk Para Santri Santri Wain Bastotan Wilim Iwal Cismi Agar Lahir Menjadi Generasi Generasi Bangsa Yang Berkualif Generasi Generasi Bangsa Yang Berproduktif Dan Generasi Generasi Bangsa Yang Bermoral Tauhid Sekini Lagi Saya Mohon Maaf Terima kasih Yang Sebanyak Banyaknya Mohon Maaf Apabila Ada Salah Ucap Tak Lupa Kami Sebagai Insan Yang Banyak Kesalahan Mohon Maaf Yang Sebenar Besarnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Selanjutnya Pelepasan Wisudawan Dan Untayan Nasihat Perpisahan Akan Disampaikan Kihaji Aris Yantara Hafidullah Selaku Mudir Pondak Pesantren Al-Ukhwah Sukoharjo Kepada Beliau Disilahkan Anak-anakku Harap Memperhatikan Dengan Seksama Untayan Nasihat Dari Beliau Seluruhnya Wisudawan Dan Wisudawati Harap Memperhatikan Mendengarkan Dengan Baik Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wa Asyadu Anna Muhammadan Habduhu Warasuluhu Amin Amma Ba'du Kepada Yang kami Hormati Bapak Kasih Pendidikan Madrasah Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo Bapak Imam Waladi Yang kami Hormati Bapak Jamat Sukoharjo Atau yang Mewakili Kepada Yang kami Hormati Bapak Lurah Sukoharjo Bapak Widodo SHMM Yang kami Hormati Bapak Kapolsek Atau yang Mewakili Bapak Dan Ramil Atau yang Mewakili Yang kami Hormati Bapak Bapak Ibu Ibu Wali Santri Wisudawan Wisudawati Dan yang Kami Hormati Yang kami Banggakan Para Santriwan Dan Santriwati Yang Kami Cintai Pada Hari Ini Hari Ahad Tanggal 15 Dhul Qodah Pertepatan 1444 Hijriah Pertepatan Dengan Tanggal 4 Juni 2023 Pada hari ini Kita berkumpul Di tempat ini Dalam rangka Untuk Mengadakan Acara Wisuda Atau Haflah Sebaga Sebagaimana Tadi yang disampaikan Oleh Bapak Imam Waladi Selaku Pembimbing Kita Dari Kementerian Agama Pendidikan Madrasah Untuk Madrasah Aliyah Al-Ukhwah Atas Yang beliau Sampaikan Dari Apresiasi Yang Begitu Banyak Dari Prestasi Yang Begitu Banyak Dari Madrasah Madrasah Kita Mudah-mudahan Dengan Prestasi Prestasi Tersebut Semakin Mendekatkan Diri Kita Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Semakin Menjadi Insan Yang Berakhlak Karimah Kepada Anak-anakku Para Sandriwan Dan Sandriwati Pada Kesempatan Hari Ini Tentunya Kita Mengingat Beberapa Tahun Yang Silam Ketika Kita Datang Pertama Kali Kepondo Diantar Oleh Orang Tua Kita Yang Ada Di Benak Kita Ketika Itu Tentunya Kita Ingat Kita Datang Kepondo Itu Untuk Apa Apakah Hanya Kita Mengikuti Keinginan Orang Tua Atau Memang Benar-benar Kita Ingin Mencari Ilmu Kita Ingat Tentunya Hari Ini Terbersih Di Dalam Bayangan Kita Di Dalam Benak Kita Ternyata Yang Terbersih Di Dalam Benak Kita Sudah Lewat Beberapa Tahun Yang Silam Ada Yang Lima Tahun Ya Kalau Lulus SMP Di Sini TBA Kemudian MA Tiga Tahun Ditambah Pengabdian Setahun Atau Lulus SD Masuk Kesini SMP Tiga Tahun SMA Tiga Tahun Tambah Pengabdian Setahun Tujuh Tahun Jadi Waktu Tujuh Tahun Yang Lalu Atau Empat Tahun Lima Tahun Yang Lalu Tentunya Kita Mengingat Tujuan Kita Datang Ke Pondok Dan Ketahuilah Bahwasanya Hari Hari Belajar Di Pondok Itu Adalah Hari Yang Terbaik Dan Hari Hari Yang Tidak Mungkin Kita Lupakan Jadi Ketika Kita Belajar Itu Adalah Hari Yang Terbaik Kita Karena Kita Belajar Untuk Masa Depan Kita Untuk Memersiapkan Masa Depan Yang Terbaik Maka Dari Itu Dikatakan Jadi Ilmu Itu Harus Dengan Belajar Kalau Kita Punya Akhlak Yang Baik Kita Juga Harus Latihan Kalau Kita Ingin Jadi Orang Yang Sabar Kita Juga Harus Latihan Jadi Ilmu Itu Dengan Berlatih Dengan Belajar Para Santri Dan Santriwati Yang Saya Cintai Dari Apa Yang Kalian Dapatkan Di Pondok Pesantren Al-Quah Sukaharjo Saya Mohon Ilmu Itu Dijaga Jangan Sampai Ilmu Itu Menjadi Kujah Alasan Yang Mencelakakan Kita Sebagaimana Sabda Rasulullah S.A.W. Wal-Quran Hujjah Tunlaka Au Alaika Al-Quran Itu Bisa Menjadi Hujjah Alasan Yang Menolongmu Atau Kalau Tidak Akan Menjadi Alasan Yang Mencelakakan Jangan Sama Ilmu Yang Sudah Kita Belajari Kebiasaan Yang Sudah Kita Kerjakan Setiap Hari Solat Lima Waktu Berjamaah Di Masjid Jangan Sampai Kita Sudah Tahu Ilmunya Sudah Tahu Keutamaannya Nanti Kalau Kita Pulang Kita Lupakan Ini Nanti Akan Menjadi Hujjatun Alaika Yang Menjadi Alasan Yang Bisa Menyengsarakan Kita Maka Dari Itu Harus Kita Jaga Dengan Diamalkan Ilmu Itu Ketika Kita Sudah Mendapatkan Kata Para Ulama Untuk Dizakati Jadi Zakat Itu Bukan Hanya Zakat Harta Saja Tapi Ternyata Ilmu Juga Ada Zakatnya Kalau Kita Menghafalkan Beberapa Ayat Kita Ajarkan Kepada Orang Lain Sebelumnya Kita Amalkan Terlebih Dahulu Ketika Kita Mempelajari Beberapa Hadis Kita Amalkan Kemudian Kita Ajarkan Kepada Orang Lain Maka Dari Itu Rasulullah Sallallahu Sallam Beliau Bersabda Al-Mu'min Ya'laf Wayu'laf Wala khairah Fiman la Ya'laf Wala Yu'laf Wakhairun Nas Anfa'uhum Linnas Seorang Mu'min Itu Lembut Dia Bisa Bersatu Tidak Ada Kebaikan Bagi Orang Yang Tidak Lembut Dan Tidak Mau Bersatu Sebaik Baik Manusia Adalah Yang Paling Bermanfaat Bagi Orang Lain Jadilah Kalian Wahai Para Santri Santri Wati Sekalian Untuk Menjadi Orang Yang Bermanfaat Untuk Orang Lain Caranya Bagaimana Caranya Yaitu Dengan Mengamalkan Ilmu Kalau Ilmu Itu Kita Amalkan Kita Akan Bermanfaat Untuk Diri Kita Sendiri Dan Akan Bisa Memberi Contoh Untuk Orang Lain Kalau Kita Baik Maka Orang Lain Yang Melihat Kepada Kita Oh Ini Orang Baik Kemudian Kita Akan Diikuti Oleh Orang Lain Kemudian Demikian Juga Mengajarkan Kepada Orang Lain Jangan Kita Malas Kalau Sudah Belajar Tidak Mau Mengajar Ini Profesinya Apa Saja Nanti Yang Akan Kita Dapatkan Jangan Lupakan Kesempatan Untuk Mengajarkan Ilmu Ya Kalau Kalian Kerja Di Satu Tempat Kalian Bisa Mengajarkan Ilmu Ada Kesempatan Mungkin Mengajak Teman-teman Kerjanya Untuk Sholat Berjamaah Kemudian Mengajarkan Kepada Mereka Bagaimana Wudu' Yang Benar Bagaimana Sholat Yang Benar Bagaimana Membaca Al-Quran Yang Benar Bagaimana Memahami Makna Ayat-ayat Dan Hadis-hadis Ya Membacakan Sedikit Dari Apa Yang Kita Jadi Kesempatan Untuk Memberi Manfaat Kepada Orang Lain Itu Terbuka Luas Demikian Juga Saya Ingatkan Bahwasannya Kita Hidup Pada Zaman Milenial Yang Ternyata Zaman Ini Banyak Sekali Fitnah Banyak Sekali Ujian Yang Mana Apabila Kita Tidak Punya Iman Yang Kuat Kita Akan Tergoda Dan Tergelincir Dengan Keindahan Zaman Ini Jadi Jangan Sampai Pada Zaman Ini Zaman Medsos Media Sosial Zaman Internet Zaman Handphone Zaman Teknologi Yang Canggih Jangan Sampai Waktu Kita Dihabiskan Untuk Itu Jadikan Waktu Kita Yang Terbaik Untuk Ilmu Untuk Membaca Apakah Membaca Al-Quran Apakah Membaca Buku-buku Yang Dulu Dipelajari Dipondok Membaca Buku-buku Yang Bermanfaat Jadikan Itu Waktu Yang Terbaik Jangan Sampai Waktu Yang Terbaik Kita Untuk Sesuatu Yang Tidak Bermanfaat Untuk Main Untuk Game Untuk Midsos Dan lain Sebagainya Kemudian Kita Waktu Yang Tersisa Ketika Kita Capek Baru Untuk Baca Quran Baru Untuk Baca Buku Kita Tidak Memberikan Ilmu Itu Haknya Kalau Kita Ingin Memberikan Ilmu Itu Sesuai Dengan Haknya Sesuai Dengan Porsinya Berikan Untuk Ilmu Itu Waktu Yang Terbaik Waktu Dimana Kita Itu Kuat Waktu Dimana Kita Itu Punya Stamina Yang Baik Maka Dari Itu Para Sandriwan Dan Sandriwati Kita Hidup Pada Zaman Yang Penuh Dengan Fitnah Fitnah Itu Bagaimana Fitnah Itu Ujian Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Membuat Orang Menjadi Fitnah Itu Samar Samar Yang Benar Seakan Akan Salah Yang Salah Seakan Akan Benar Ini Yang Benar Sedikit Pengikutnya Yang Salah Banyak Pengikutnya Maka Kita Sebagai Santri Jangan Sampai Terkecoh Kita Mengikuti Yang Banyak Yang Banyak Diikuti Orang Itu Belum Tentu Baik Belum Tentu Benar Kita Mengikuti Sesuai Dengan Apa Yang Kita Pelajari Dari Al-Quran Dari Hadis Rasulullah Sallam Sesuatu Yang Dilakukan Oleh Kebanyakan Orang Belum Tentu Baik Kita Bisa Menyaring Ya Bisa Menyaring Ya Tentunya Ada Ya Sesuatu Yang Di Masyarakat Banyak Sekali Ya Tentunya Ya Masa Masa Kalian Masa Masa Remaja Contohnya Banyak Sekali Remaja Yang Menyimpang Ada Penyimpangan Pergaulan Bebas Ya Kemudian Ada Tawuran Anak-anak Seusia Kalian Kemudian Ada Ya Sesuatu Yang Tidak Menyenangkan Maka Dari Itu Dikerjakan Oleh Banyak Orang Jangan Mengira Sesuatu Yang Dikerjakan Oleh Banyak Orang Itu Baik Ya Disinilah Kita Sebagai Seorang Santri Yang Sudah Belajar Yang Sudah Berilmu Untuk Membedakan Mana Yang Baik Dan Mana Yang Buruk Mana Yang Ini Fitnah Dan Mana Ini Yang Hidayah Yang datang Dari Allah Subhanahu Kemudian Pesan Pesan Saya Ketika Kalian Kembali Ke Masyarakat Hendaknya Kalian Bisa Memberikan Manfaat Kepada Masyarakat Jadikan Kalian Selalu Memiliki Kebiasaan Yang Baik Ketika Di Pesantren Seperti Sholat Lima Waktu Sekarang Kalau Kalian Pulang Sholat Lima Waktu Di Masjid Kemudian Membantu Sokor Bisa Membersihkan Masjid Kemudian Selalu Kalau Belum Ada Yang Adhan Kita Adhan Kemudian Kalau Nggak Ada Yang Ngajari Ngaji Di Masjid Antum Semua Ngajari Ngaji Sesuatu Dimulai Dari Yang Kecil Demikan Juga Yang Putri Ketika Ketemu Dengan Teman Teman Yang Putri Atau Wanita Bisa Membahas Masalah Agama Kemudian Mengajarkan Keterampilan Apakah Itu Tata Busana Apakah Itu Mengajarkan Memasak Kemudian Membaca Quran Kemudian Hafalan Tasmi Dan lain Sebagainya Jadi Pintu-pintu Kebaikan Itu Banyak Sekali Jadi Bagi Santriwan Dan Santriwati Tidaknya Bisa Kembali Ke Masyarakat Dengan Memberikan Contoh Kepada Mereka Jangan Sampai Ketika Pulang Waktunya Kalau Tidak ada Kegiatan Hanya Tidur Kemudian Main Game Main HP Dan lain Sebagainya Jadi Itu Penyakit Pada Zaman Sekarang Bagi Para Remaja Dan Para Pemuda Saya Harapkan Kalian Semua Yang Sudah Belajar Sudah Memahami Ilmu Untuk Bisa Memiliki Kebiasaan Kebiasaan Yang Baik Selama Di Besantren Untuk Dilakukan Di Rumah Kemudian Dari Pihak Kondok Kami Mohon Maaf Selama Mendidik Kalian Apabila Ada Kekurangan Tentunya Pendidikan Itu Ada Prosesnya Ketika Kalian Dulu Baru Datang Di Pondok Mungkin Ada Yang Nakal Kita Hukum Barangkali Ada Yang Kita Kasih Surat Peringatan SP1 SP2 Kemudian Alhamdulillah Menjadi Baik Ketika Kami Menghukum Anda Ketika Kami Bersikap Yang Kurang Menyenangkan Itu Tidak Lain Dari Rasa Cinta Kita Kepada Kalian Semua Sandri Ini Supaya Baik Karena Kecintaan Kita Kepada Sandriwan Dan Sandriwati Kita Kepada Anak Didik Kita Kita Terpaksa Memarahinya Terpaksa Menghukumnya Terpaksa Membentaknya Supaya Anak Itu Menjadi Baik Tidak Ada Dendam Di Antara Kita Tidak Ada Sesuatu Yang Membuat Kita Benci Kepada Kalian Semua Itu Semua Kita Lakukan Demi Kecintaan Kita Kepada Kalian Yang Datang Ke Pesantren Ini Sebagai Para Pencari Ilmu Para Penuntut Ilmu Demikian Pula Kalau Asatidah Para Guru Kalian Ustazah Kalian Mereka Ada Kekurangan Ada Kekhilafan Kami Mohon Maaf Juga Untuk Mereka Demikian Juga Kepada Wali Sandri Sandriwan Dan Sandriwati Kami Mohon Maaf Jika Di Dalam Bermuamalah Kepada Bapak Ibu Ibu Selama Ini Kami Ada Kekurangan Mungkin Di Antaranya Ada Yang Mungkin Kita Nagih Bayar SPP Atau Nagih Uang Sekolah Dan lain Sebagian Semua Itu Demi Masalah Anak Anak Semua Bukan Berarti Kita Mengingatkan Ini Waktunya SPP Harus Dibayar Tidak Ada Maksud Tertentu Kecuali Untuk Kebaikan Kita Semua Jadi Barangkali Ini Beberapa Nasihat Yang Tadi Saya Tandaskan Kepada Anak Anak Kita Jadilah Kalian Orang Yang Bermanfaat Orang Yang Baik Orang Yang Seakan-akan Kalian Membawa Pelita Di Malam Yang Gelap Membawa Ilmu Yang Menerangi Masyarakat Kita Menjadi Orang-orang Yang Berakhlakul Karimah Menjadi Orang-orang Yang Ya Bisa Memberikan Contoh Kepada Kebaikan Ini Itu yang Kami Sampaikan Ya Kami Mengapresiasi Seluruh Hadirin Dan Hadirat Dan Juga Mengapresiasi Panitia Yang Sudah Bekerja Dengan Maksimal Untuk Terlaksananya Haflah Pada Tahun Ini Ada Kurang Dan Lebihnya Kami Mohon Maaf Mohon Maaf Sebelumnya Dengan Sekolah Hormat Kepada Seluruh Tamu Undangan Untuk Mengikuti Kegiatan Hingga Akhir Karena Masih Ada Kegiatan Penghargaan Dan Juga Ramah Tamah Bersama Pengurus Bona Pesantren Acara Berikutnya Pengalungan Medali Mutakhari Jin Lulusan Bona Pesantren Al-Ukhua Sukoharjo Marhalah Madrasah Aliyah Putra Dan Putri Akan Dipandu Oleh Al-Ustaz Rianto Espeda Fitullah Dan Ustazah An-Nasma Kepada Beliau Disilah Adabun Untuk Mengalungkan Mendali Untuk Lulusan Madrasah Aliyah Putra Kelompok yang pertama Dengan Hormat Kepada Al-Ustaz Aku Susi No Elsie Hafizullah Selaku Kepala Madrasah Aliyah Al-Ukhua Mohon maaf Nanti Pizah Minta tolong Sat Sat Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Selaku komite Madrasa Aliyah untuk mengalungkan medali kepada santri lulusan Madrasa Aliyah. Terima kasih. 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 ... Terima kasih. 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 Santri Putra dan Putri Untuk penyerahan penghargaan untuk lulusan berprestasi Santri Putra Kadibandu Al-Ustaz Rianta Asbidah Fitullah Dan penyerahan penghargaan Akan dilakukan oleh Al-Ustaz Arishyantara Fitullah Selaku mudir pondok pesantren Al-Ukhwah Dan juga dengan hormat Wali Santri dari Santri yang berprestasi Kami persilahkan untuk naik ke panggung Pendukian untuk Santri Putri berprestasi Dengan hormat Ustazah Umur Faidah Untuk memberikan penghargaan Kepada Santri yang telah berprestasi Untuk yang putra Santri yang berprestasi Dari Madrasah Aryah Ananda Abdurrahman Putra dari Bapak Julianto Rahimahullah Ibu Nur Da'watul Kitiyah Dari Sukaharjo Untuk Santri Ananda Abdurrahman Disilahkan untuk naik ke panggung Beserta Ibu Nda Mohon maaf Ibu Nda Kami persilahkan menuju ke panggung Putra Kami persilahkan Mohon maaf Dengan segala hormat Dan penghargaan akan disampaikan oleh Al-Sat Ar-Rizkyantur Hafizullah Kemudian untuk Santri Idad Muhafizin Ananda Muhammad Farhan Wildas Putra Putra dari Bapak Widodo dan Ibu Laspinah Dari Karanganyar Kepada Ananda dan juga Kedua orang tuanya Atau Bapaknya Kami persilahkan naik ke panggung Kemudian untuk Idad Muhafizat Untuk Santri Idad Duat Ananda Hudaifah Putra dari Bapak Saidi Ibu Eis Maisarah Dari Bogor, Jawa Barat Ada pun perwakilan dari orang tua Ananda Hudaifah Kepada Al-Usat Muhammad Faisal Esha Dipersilahkan Naik ke panggung Dengan Ananda Hari ini merugia inilah Santri-Santri Yang berprestasi Dari Madrasah Aliyah Madrasah Iadad Muhafizin Dan Iadad Duat Selamat Semoga Allah SWT Membergahi Ilmu yang telah didapatkan Lurusan terbaik Madrasah Aliyah Putra Ananda Abdur Rahman Putra dari Bapak Julianto Rahimahullah Ibu Nur Da'watul Kitiyah Dari Sukoharjo Untuk Putri Yang terbaik Dari Madrasah Aliyah Putri Salsa Bila Korata'ayunin Putri dari Bapak Agus Hindro Witianto Dan Ibu Yeni Witianingsih Dari Blura Kemudian Iadad Muhafizat Ayunda Isnaini Romadona Wildas Putri Putri dari Bapak Widodo Dan Ibu Laspinah Dari Karanganyar Kodurullah ini Dua-duanya Dari Kedua orang tua yang sama Kakak beradik Dari Iadad Muhafizat Dan Madrasah Aliyah Dan bersalahkan Yang Putri juga naik panggung Bersama Ibu Undanya Sekali lagi Selamat Kepada Para Santri Lulusan terbaik Dari program Madrasah Aliyah Iadad Duat Iadad Muhafizat Dan Iadad Muhafizat Diambil gambarnya Terlebih dahulu Merapat sedikit Barengkali Agak merapat Agak Kemudian Untuk Santri Dat Mufizin Diambil gambarnya Santri Dat Dua-duat Foto bersama Terlebih dahulu Zat Foto bersama Terlebih dahulu Kemudian Penyerahan Penghargaan Untuk lulusan Hafidh dan Hafidhah Hafidh dan Hafidhah 30 Juz Putra Dengan hormat Kepada Ketua Yasan Bidikan Al-Khuwah Sukoharjo Bapak Dokter Andres Haji Muhammad Sahli Hafidhahullah Untuk memberikan Penghargaan Hafidh dan Hafidhah Untuk Putra Madrasah Aliyah Putra Ananda Ahmad Bin Arif Silahkan Ananda Ahmad Durhadi Ananda Dio Faris Afisena Ananda Dorifa Habibi Yutei Pramono Ananda Dimas Al-Farisi Ananda Lutfianto Ramadhan Ananda Muhammad Dufki Abdurrahman Ananda Ma'ruf Al-Fattah Ananda Muhammad Ananda Muhammad Akbar Maulana Hidayat Ananda Muhammad Muzammil Arif Al-Qudsi Ananda Nurwan Shifa Ihsan Ananda Uqashah Ananda Abdullah Faqih Ananda Abdurrahman Ananda Ananda Faros Safiro Ananda Muhammad Harith Afifi Ananda Burhanuddin Saleh Kami persilahkan untuk orang tua bisa ikut naik ke panggung Kemudian dari anda duat Ananda Rahmat Izam Aziz Silahkan untuk orang tua juga kami dengan hormat untuk bisa naik ke panggung mendampingi putra-putranya Kemudian untuk Hafizat Madrasah Aliyah Putri Aninda Akhda Kemudian Aninda Ainiah Hajar Royhana Ayunda Dinayla Korota Ayyunin Aninda Huneidah Aninda Khonsa Hasna Salsabila Aninda Miftahul Husna Fatuh Syahida Aninda Mufidah Darissalah Aninda Nasifatun Na'imah Aninda Rodiyah Aninda Salsabila Kurota Ayyunin Dan juga Wali Santri dari Santri Putri Madrasah Aliyah yang telah menjadikan hafalan 30 juz kami perisalkan juga naik ke panggung kami persilahkan Al-Ustaz Dr. Andrus Muhammad Sahli untuk memberikan penghargaan kemudian orang tuanya kami persilahkan orang tua yang sudah berkenan hadir di acara ini untuk mendampingi putra putrinya kami persilahkan orang tua dari para Santri Madrasah Aliyah Putra yang telah menyelesaikan hafalannya 30 juz orang tua dari Ananda Ahmad bin Arif orang tua dari Ananda Ahmad berhadi orang tua dari Ananda Ananda Dio Faris Afisena orang tua dari Ananda Dorifah Habibi Yute Pramono orang tua dari Ananda Dimas Al-Farisi orang tua dari Ananda Lutfianto Ramadan orang tua dari Ananda Muhammad Rifqi Abdul Rahman orang tua dari Ananda Ma'ruf Al-Fatah orang tua dari Ananda Muhammad orang tua dari Ananda Muhammad Akbar Mawlana Hidayat orang tua dari Ananda Muhammad Muzzamil Arif Al-Qudsi orang tua dari Ananda Nurwan Shifa Ehsan orang tua dari Ananda Ukashah orang tua dari Ananda Abdullah Faqih orang tua dari Ananda Abdul Rahman orang tua dari Ananda Farah Safiru orang tua di Ananda Muhammad Arif Afifi dan orang tua dari Ananda Burhaduddin Saleh kemudian orang tua dari Ananda Rahmat Izzam Aziz Selamat semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi Terima kasih Terima kasih Ini adalah para santri santriwati yang telah menyelesaikan hafalan 30 juz selama menempuh pendidikan di cincang madrasah aliyah untuk putri silahkan jika gelombang pertama tadi telah turun panggung selesai untuk berfoto terlebih dahulu mohon maaf orang tua maju ke depan mendampingi Bapak Dr. Andres Muhammad Sahli orang tua maju ke depan mendampingi Bapak Dr. Andres Muhammad Sahli silahkan berjajar di samping ketua yayasan atau mohon maaf untuk santri yang di belakang orang tua geser agak geser membentuk U membentuk U letter U ya biar kelihatan semuanya untuk putri selanjutnya kami bisa naik ke panggung bersama orang tuanya yang pertama Aninda Fatimah binti tasiwan Aninda Fatimah binti abdurrahim Aninda rahmah ashifa nurfadillah Aninda salma al-itriah Aninda tadisa setiani pangistuti Aninda ziyanatun nisa az-zahra Aninda an-nisa Aninda Fatimah amir Aninda sofiah az-zahra dan Aninda maritha zain bersama orang tuanya dibersilahkan untuk menaiki panggung kami ulangi udro hafizoh dari madrasah aliyah selanjutnya kami bersilahkan naik panggung menerima penghargaan bersama kedua orang tuanya atau salah satu dari orang tuanya yang pertama Aninda Fatimah binti tasiwan Aninda Fatimah binti abdurrahim Aninda rahmah ashifat nurfadillah Aninda salma al-itriah Aninda tarisa setiani pangistuti Aninda ziyanatun nisa az-zahra Aninda an-nisa Aninda fatimah amir Aninda sofia az-zahra dan Aninda maritha ziyan mohon maaf kepada seluruh hadirin untuk tetap di tempat mengikuti kegiatan selanjutnya kalau belum selesai masih ada beberapa penghargaan yang akan disampaikan oleh Bantia selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dari madrasah al-iyah karena untuk madrasah al-iyah putri ini ada 26 santri yang telah menyelesaikan hafalannya 30 juz kemudian dilanjutkan kembali untuk naik panggung bersama orang tuanya atau awalinya menikmati sekalian sekalian dari santri iqdat muhafizat penghafal al-quran santri putri santri yang telah silakan usaha nasma untuk memandunya selamat menikmati hadirin yang berhagia kami lanjutkan untuk acara selanjutnya kesan dan pesan dari wisudawan kesan dan kesan dari wisudawan akan disampaikan dengan tiga bahasa bahasa Indonesia akan disampaikan oleh Ananda Dorifah Habibi dengan bahasa Arab oleh Torik Aziz Ramadhani dari perwakilan usudawati oleh Fatimah Amir kepada Ananda yang telah kami sebutkan namanya kami silakan untuk menuju ke panggung Alhamdulillah 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 yang telah yang telah membimbing kami kurang lebih selama empat tahun dari mulai kelas sepuluh hingga berakhirnya masa khidmah kemudian kami berterima kasih pula kepada teman-teman semua yang turut memberikan kesan yang sangat membekas bagi kami dan kemudian kepada lingkungan pondok pesantren Al-Ukhwah Sukaharjo Alhamdulillah kami bersyukur bisa diberikan kesempatan untuk belajar di ponpes Al-Ukhwah Sukaharjo hingga menamatkan dan dilanjutkan dengan pengabdian kemudian pesan kami daripada khidmah kami berpesan ingatlah sejauh apapun kalian menempuh jarak apapun jalan yang kalian tempuh ingatlah sabda Rasulullah S.A.W bertakwalah kepada Allah dimanapun kalian berada mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan apabila ada kata yang kurang berkenan kami mohon maaf akhir akhir kalam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Wabarakatuh dilantikan dengan kesan-kesan dengan bahasa Arab kepada Ananda Torik Aziz Ramadhani disilakan Assalamualaikum 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 Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum 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 Bismillah Assalamualaikum 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 Kami kembali padamu Seperti tak pernah melakukan kesalahan Dan engkau yang mulanya merasa kesal Dengan mudahnya Memaafkan kesalahan kami Dan menerima keluhan kami dengan setia Tanpa mengharap imbalan Dengan tulusnya engkau mendoakan Dengan setia engkau mengamati Dan mengkhawatirkan Walau setelah begitu banyak Air mata yang engkau teteskan Kami tetap selalu engkau rindukan Ayah, bunda Hari ini kami diwisuda Walau ini tak sebanding Dengan cerih payah ayah dan bunda Kami harap Ini dapat menjadi kado kecil Untuk menghibur lelah ayah dan bunda Setelah ini Kami akan kembali Kerangkulan serta pelukan kalian Peluk kami erat Dan rangkul kami kuat Terus menuju kebaikan Karena setiapnya dihadapan kalian Kami masihlah anak kecil Yang belum mampu menghadapi Kerasnya hidup sendirian Terima kasih Atas begitu banyak Hal yang tak bisa diungkapkan Semoga Allah Balas kebaikan kalian penuh Sebagaimana engkau besarkan kami Tanpa mengeluh Terakhir Teruntuk teman-teman Seperjuanganku Wisudawan serta Wisudawati Yang saya banggakan Terima kasih Atas begitu banyak kenangan Yang tak akan habis Diceritakan Melalui lisan Maupun tulisan Kawan Setelah ini Akan ada yang hilang Dari Masjid Asma Kita tak akan lagi Merasakan suasana Kajian duha Halako duha Absensi sholat Serta pertemuan rutin Hidmah di akhir bulan Akan ada yang hilang Dari musola Suasana makan bersama Di pagi dan sore hari Sanda dan tawa kita Di malam hari Serta pertanyaan Siapa yang piket musola Pekan ini Yang selalu ditanyakan Setiap kerja bakti Setelah ini Mungkin kita tak lagi Menapati jalan yang sama Namun Bukan berarti Kita tak dapat lagi berjumpa Mari berlumpur Mari berkumpul Lagi nanti Pada waktunya Saling menceritakan Kisah hidup kita di dunia Ataupun Bercanda tawa lagi nanti Di syurga Semoga Allah memberi kita Semua keistikamahan Dalam mengamalkan ilmu Serta mendakwahkannya Akhirnya Inilah sedikit Yang dapat saya sampaikan Maafkan saya Pasti memiliki Salah Baik tutur kata Maupun perbuatan Alhamdulillah Bin Yamatih Hitati Musolihat Subhana Rabbika Rabbini Izzati Amma Yasifun Wassalamuala Alhamdulillah Rabbil Alamin Akhiru kalam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selesai sudah Kesan dan pesan dari Wisudawan dan Musawati Selanjutnya Pembejaan syair Oleh Ananda Andriano Disilahkan Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Izinkan kami Untuk membacakan Sebuah syair Karangan Imam Syafi'i Rahimahullah Ta'ala Yang berjudul Ar-Ridha Dikadailah Wa Qadarihi Al-Imam Syafi'i Rahimahullah Ta'ala Da'il Aiyyama Taf'al Ma Tash'a'u Wa Tibu Nafsan Ala Al-Ahwali Jalda Wa Shiematuka Assamahat Wa Al-Wafa'u Wa In Al-Imam Syafi'i Wa La Bukesun Alayka Wa La Rakhau إذا ما كنت ذا قلب قنوع فأنت ومالك الدنيا سواء ومن نزلت بساحته المنايا فلا أرض تقيه ولا سماء وأرض الله واسعة ولكن إذا نزل القضاء ضاق الفضاء دائل أياما تقدر كل حين فما يغني عن الموت الدواء بيarkanlah hari-hari melakukan apa yang diinginkan dan tabahkan jiwamu tatkala ketetapan telah datang jangan sampai kau kehilangan kesabaran atas musibah yang menimpamu di balam hari karena musibah di dunia tidak ada yang kekal jadilah kau seorang yang kuat dalam menghadapi ketakutan dan jadikanlah kelapangan dada dan kesetiaan sebagai sifatmu ketika aib-aibmu banyak dihadapan manusia dan kau berharap mendapatkan penutupnya maka tutupilah aib-aib tersebut dengan kedermawananmu karena yang dapat menutupi semua aib adalah kedermawanan janganlah kau menampakkan suatu kehinaan dihadapan musuhmu karena kegembiraan musuh adalah sebuah musibah jangan berharap kemurahan hati dari orang-orang yang pelit sebagaimana halnya tidak ada air bagi orang penghuni neraka rizkimu tidak akan berkurang hanya karena kau berleha-leha dan demikian pula kerja kerasmu tidak akan membuat rizkimu bertambah tidak ada kesedihan dan kegembiraan yang abadi tidak ada pula kesengsaraan dan kesejahteraan yang bertahan apabila kau memiliki hati yang merasa cukup maka kamu dan seorang raja adalah sama dan siapa saja yang telah dihampiri oleh kematian maka tidak ada bumi dan tidak ada pula langit yang dapat melindunginya bumi Allah itu luas akan tetapi tak kala takdir telah datang maka tanah lapang pun akan terasa sempit biarlah hari-hari melenyapkan harapan-harapan setiap saatnya karena tatkala kematian datang maka tidak ada obat yang dapat menangkalnya demikian dari kami terima kasih atas perhatiannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh untuk selanjutnya penyerahan kenang-kenangan dari para wisudawan perwakilan dari wisudawan akan diwakili oleh Anandabur Hanuddin Saleh menyerahkan kenangan-kenangan kepada Pondok Pesantren Al-Khuwah ada pun perwakilan dari Pondok Pesantren akan diwakili oleh Al-Usad Agus Yusih Noel Si Hafizullah kepada beliau disilahkan dan juga santri yang telah bersiap kami bersilahkan Al-Usad Agus untuk naik ke panggung untuk selanjutnya selesai penyerahan mohon maaf Ketua YASAN dan juga MUDIR kami persilahkan mendampingi Ketua Madrasa Aliyah untuk berfasor bersama ya diambil gambarnya terlebih dahulu Ketua YASAN Setaris kami silahkan Ketua YASAN Hadirin Rahmanul Rahimahkumullah maafkan kami aturkan terima kasih kepada seluruh tamundangan baik dari wali santri asatidah dan seluruh tamundangan yang lainnya tak luput dengan anak-anak kami yang kami cintai barakallahu fikum kami akhiri subhanakallah hamdika asyadu an la ilaha ila anta astaghfirullah wa tabulik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada orang tua santri ataupun santri yang ingin berfoto kami persilahkan di memanfaatkan panggung yang ada kami persilahkan konturnya dari akan semoga selamat sampai tujuan ilaliko selamat menikmati selamat menikmati